Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini Coba kita bahas saham Games ya Saham Games ini Memutuskan untuk Membagikan dividen tunai kepada para Pemegang sahamnya sebesar 500 juta US dollar dari laba bersih Tahun 2023 Dividen tunai yang sebesar Ini masing-masing Ini telah dibagikan sebagai Dividen interim 1 dan 2 Serta telah dibayarkan Kepada seluruh pengusaha masing-masing Pertanggal 12 September 2023 dan 22 Desember 2023 Sehingga sisanya adalah 85 juta US dollar Dibagikan Dividen final tahun buku 2023 sebesar 0,01 445 ya Persahamnya Berapa ini 0,001 445 0,01 445 Dolar sekarang berapa ya Coba ada gak disini Dolar nya berapa Hukum date nya 28 Mei ya teman Jadi kalau Teman-teman pegang Saham Games sampai dengan Tanggal 28 Mei Di penutupan Maka Dapat dividend Kita cek Dolar nya berapa Sekarang ya 16.031 Arti kali 16.031 231 231 Dibagi Harga sahamnya Sekarang berapa 6.200 3,7% Gak terlalu besar Tapi kalau kita lihat Histories nya Game ini 2023 2023 2 kali 2022 juga 2 kali ya 2024 Ini mungkin 2 kali juga Mungkin ya Bulan ini Mei dan Atau Desember mungkin ya Atau Juni Kalau kita lihat IPS nya Ini turun Emang ya Dari 1.800 Ke 1.358 Ini DPS nya 1.080 Wah 2023 DPS 1.080 Ya Itu sudah Dibagi itu ya 1.080 Tinggal sisanya Tadi itu ya Tiga koma Berapa Terus kita lihat Harga sahamnya Coba Wah Sudah naik Emang ya Dari Bulan Maret Ini sudah naik 5.700 Berarti Naik 500 Poin ya Hampir 8% Mungkin ya 6.200 Dikurangi 5.700 8.7% Sudah naik Jadi kalau Mau bagi Dividend Sekitar 300 Poin Ya Tadi ya Dia ada Potensi Untuk naik Ya teman Teman Tapi ini Game ini Coba kita Hitlat Story nya Ya Dividend Desember 2023 0.0153 14 Desember Oh ini naik tinggi Kemudian turun Turunnya cukup Dalam juga Ini Mendekati Kumdit Ini naik Tinggi Kemudian turun Terus yang Berikutnya itu Tanggal September September Juga naik Oh ini September Bagi Desember Bagi Ini dari 2022 Itu September Dan November 2023 September Sama Desember Jadi yield nya Berapa ini Total yield nya Sekitar 17% Ya teman Teman Wah ini Termasuk Besar nih Kalau kita Lihat harga sahamnya Satu tahun Naik turun Jadi tahun Sempat Tertinggi Di 7550 Tiga tahun Naik ya Game sini Dari harga 2550 Sekarang Sudah 6000 Ini masih Ditambah Dengan Dividend nya Ya PBV 3,6 Pernya 4 Masih murah Turnover nya Berapa ini 1,8 Miliar Turnover nya Kecil Teman Teman Jadi ini Terlihat dari Transaksinya Yang kecil Jadi kalau Dananya Cukup besar Ini Tidak Tidak Liquid Kalau Ditaruh Di game Kita lihat News nya Oh ini Yang tadi Usah Membagian Dua kali Dividend interim Akan kembali Menebar Dividend Dengan Klus 16 Ini 232 Di Pasar Regular 28 Mei Jadi Berarti masih Beberapa hari Ini sekarang 21 Mei Masih 7 hari Lagi 7 hari Itu berarti Coba kita Cek Kalender 28 Mei Berarti Comdate nya 27 Comdate nya 28 Berarti Hari Selasa Hari Selasa Minggu depan Ini Kalau Teman-teman Beli Saham game Dan Masih Tercatat Sebagai Saham Saham game Sampai Dengan Tanggal 28 Penutupan Jadi Tidak Dijual Sampai Penutupan Ini Berarti Berhak Mendapatkan Dividend Sejumlah Itu Nah Dengan Pembagian Dividend Yang cukup Rutin Saham game Ini Termasuk Dividend Investing Yang Cukup Menarik Teman-teman Jadi Walaupun Kelihatan Kecil Tapi Dia Baginya Beberapa Kali Jadi 2024 Ini Yang pertama Bulan Mei Nanti Kemungkinan Ada lagi Kalau Dengan Lihat IPS Yang 2023 23 1358 Ini Sudah Lumayan Ini Jadi Justru DPS Malah Lebih 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 Besar Dibandingkan Dengan 2022 Kita Lihat Labah Net Profit 7,9 Triliun Cashflow 6 Triliun Jadi Ini Sangat Sehat Hutangnya 100% 99% Kalau Adharo Itu Berapa Net Profit Malah Lebih Besar Game Net Profit Hutang Utang Besaran Game Hutang Nanti Ini Hampir Sama Dengan Adharo Adharo 28 May X Berarti 27 May Kalau Games Games Itu Tadi 27 May Kalau Tidak Salah Games 27 May Eh 28 May Jadi Duluan Adharo Nah Ini Tinggal Pilih Teman Teman Mau Pilih Games Atau Adharo Karena Ini Dividenya Berdekatan Kita Tidak Bisa Kayak PTBA Misalnya Kita Ambil PTBA Dulu Kamu Baru Masuk Ke Adharo Kalau Ini Tidak Bisa Walaupun Nanti Tetap Kalau Pegang PTBA Kalau Sahamnya Habis Komplit Turun Jauh Tidak Bisa Keluar Juga Tetap Harus Dipertahankan Sampai Sahamnya Naik Jadi Fokus Saja Di Salah Satu Kalau Misalnya Teman Teman Di Games Tidak Masalah Game Di Pegang Games Setiap Turun Pegang Setiap Turun Kita Beli Ini Satu Tahun Ini Terendah Di 56 50 Coba Kita Lihat Games 6300 Kemudian Koreksi 6200 Video Sudah Naik Cukup Tinggi Kita Lihat Nah Ini Pas Habis Pembagian Dividend Habis Kompet Ini Turun Berapa Ini Dari 6275 Sekarang 5825 Sekitar 900an Poin Ya Ini Juga Turun Ini Juga Dividend Ini Dari 7200 6200 1000 Poin Turunnya Lumayan Besar Ya Teman Ters Dan Lama Ya Habis Itu Terus Turun Lama Sampai Ini Bulan Apa Ini Agustus Sampai November Karena Ini Ada Isu Bagian Dividend Lagi Habis Itu Turun Lagi Lebih Dalam Nah Kalau Pegang Games Dalam Jangka Panjang Ya Enggak Usah Berhitungkan Naik Turun Saham Ya Kita Cuan Tapi Kalau Sudah Mendekati Ini Baru Masuk Ya Rugi Jadi Misalnya Ini Saham Sudah Naik Tinggi Kita Baru Masuk Ya Rugi Tapi Kalau Mau Dipertahankan Terus Sampai Pembagian Dividend Berikutnya Itu Lumayan Di Story Game Story Dividend Game Ini Lumayan Teman Teman Story Nah Ini Story Ini Dari 2018 2018 Wih Ini Dividend Nya 13% Kemudian 7% 2021 Apa itu Enggak Ada Ini 2021 Ini 146 8% Kemudian 11% 2022 2022 9% Ini 9 Tambah 9 Ya Udah 18% 2022 Yang Banyak Beberapa Kali Kemudian 2023 Ini 846 Tambah 237 Wih Besar Nanti Dicek Lagi Ini Teman Teman 12 September 2023 Berapa Ini 12 September 2023 Oh Pembayarannya 0,05 Oh iya Besar 0,05 0,05 Berapa Ini 525 Kali Anggap Baca 15600 Wih 861 Ini September 2023 Ini Besar Banget Harganya Berapa Ini September 2023 Coba Cek September 2023 Kalau Kita Beli Di Awal Itu 6700 716 Awal Tahun Ya 6716 Ya Hampir 13% Ya Kalau Kita Belinya Di Awal Tahun Tapi Kalau Kita Sudah Hold Dari Awal Ini Di 2500 Anggap Acalah 3500 Ya Besar Ya 846 Dibagi 2550 33% Wih 33% Kalau Kita Pegang Saham Game Dari Awal Ya Teman Teman Jadi Enaknya Itu Ya Kalau Kita Pegang Saham Saham Yang Dividen Cukup Besar Jadi Walaupun Harga Saham Naik Turun Kita Tetap Penang Karena Dividen Ada Kita Bisa Berapa Dividen Itu Kemudian Kita Tambah Jumlah Muatan Atau Lot Saham Ini Kemudian Dividen Berikutnya Kita Akan Dapat Lebih Besar Lagi Terus Digulung Seperti Itu Tetap Cuan Oke Itu dulu Teman Teman Untuk Review Pagi Ini Mudah Bermanfaat Tetap Gunakan Data Dan Fakta Dalam Berinvestasi Jangan Terjebak Di Saham Gorengan Atau Saham Yang Baru Aibo Atau Saham Saham Yang Di Di Pompom Atau Biasa Diberitakan Selah Terlalu Berlebihan